Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue mau ngasih bagaimana tempat kerja saya ya Kali ini kerjanya hari ini usung-usung Ini saya sambil memberikan sedikit informasi Sebentar saya mau ambil barang dulu ya Lihat temanku yang disana, lihat aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Nah, seperti ini guys Nah, jadi ketika pabrikku pekerjaanku sepi Kalau disini ada kerjaan, aku bantu-bantu temanku yang disini ya Sama yang temanku yang lain juga bantu disini Jadi kalau buat teman-teman yang pabriknya Mas saya kok kerjanya disini, dicampur kerja disana, kerja lagi disana, dicampur sama sana Dan diisilanya, dikontak ganti kerjanya ya Itu mungkin pabriknya di tempat kalian saat kerja itu mungkin masih tepi kerjaannya Nah, jadi dipindah-pindah dari sana, jadi dipindah-pindah dari sana, pindah sini, pindah sini Sama seperti saya, kalau di tempatku sana sudah di mesin sudah kosong kerjanya, kerjanya sepi Kita dibawa ke sini, suruh bantu-bantu buat teman-teman Jadi buat teman-teman yang kerjaannya dipindah-pindah itu jangan ngeresulo, jangan sambat Visto, Insya Allah nanti bisa dapat terjeki banyak Nah, disitu ada cewek-cewek, tapi tua-tua ya Tua semuanya Enggak ada, kalau disini tempatnya budang, ini di budang Budang, sebenarnya ini bukan budang, ini tempat pengepakan Namun disini ada banyak benang-benang yang belum terkirim Itu yang masih disorter di sana, di bagian sana disorter Jadi masih belum dipojang Kalau yang sudah diplastiki kayak gini, siap pojang Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan Jadi buat teman-teman yang bertanya kemarin Mas kerjanya kok dipindah-pindah Kenapa ya, apa bisa kita alasan untuk pindah Pindah pabrik kalau kerjanya dipindah-pindah Gak bisa, itu gak bisa Memang kalau pabrik itu, kalau gak ada kerjaan Dipindah ke sini, suruh kerja sama teman-teman yang lain Yang masih kerjanya banyak seperti itu Seperti itu sama saja ya Kalau mau pindah ke pabrik yang lain, mungkin juga sama Kalau lagi pabriknya sepi, mungkin juga dikerjakan yang sama Dipindah ke sini, pindah bagian ini, pindah bagian ini Jadi teman-teman jangan khawatir untuk dipindah bagian ya Maksudnya dicampur bagian kerjaan sama teman-teman Memang prosedurnya seperti itu Gak bisa untuk alasan untuk pindah pabrik Gak bisa, gak bisa itu Untuk alasan pindah pabrik Dan apalagi kalau teman-teman Gak dikasih kerjaan Terus dilempar Gak ada kerjaan di pabriknya Maksudnya, terus dilempar ke pabrik yang lain Atau disuruh kerja di perkebunan Nah itu bisa Untuk alasan pindah pabrik Jadi kalau hanya di kerja satu pabrik Dipindah bagian seperti ini Suruh bantu teman-suruh bantu teman Itu gak bisa untuk alasan pindah pabrik Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam Kegagangan adalah kunci dan keberhasilan Sampai jumpa